Amerika memberi lampu hijau pada obat antivirus Remdesivir untuk dapat digunakan sementara pada pasien COVID-19 dengan gejala berat. Remdesivir tercatat gagal mengobati Ebola dan hepatitis. Lalu apa yang membuat Amerika menggunakan Remdesivir untuk mengobati pasien COVID-19? Benarkah ini harapan baru bagi pengobatan COVID-19? Dunia terus berjuang menghadapi wabah penyakit COVID-19 melalui pencarian obat dan vaksin yang efektif. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika pada Jumat 1 Mei malam atau tanggal 2 Mei siang waktu Indonesia Barat memberi pesetujuan sementara untuk Remdesivir digunakan dalam pengobatan COVID-19. Obat antivirus Remdesivir ini diberikan khusus kepada pasien COVID-19 dengan gejala berat. Badan POM Amerika menegaskan pengesahan Remdesivir tetap harus diproses untuk pemakaian lebih lanjut. Bepom Amerika menyetujui penggunaan Remdesivir sementara ini setelah sebagian uji coba menunjukkan pasien yang diberi Remdesivir sembuh 4 hari lebih cepat daripada yang tidak. Pasien yang diobati dengan Remdesivir waktu pemulihannya 31% lebih cepat daripada mereka yang placebo atau tidak diobati. Dikutip dari life science pasien yang mendapatkan Remdesivir melalui infus butuh waktu untuk pulih rata-rata 11 hari sedangkan pasien yang mendapat placebo rata-rata membutuhkan waktu 15 hari untuk bisa pulih. Selain pulih lebih cepat rata-rata lebih sedikit orang dalam kelompok Remdesivir yang meninggal dunia daripada kelompok placebo. Meski secara statistik jumlahnya tak signifikan. Tingkat kematian pada kelompok penerima Remdesivir 8% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian kelompok placebo yang sebesar 11%. Uji coba pasien terkontrol secara acak yang diberi Remdesivir dimulai 21 Februari lalu. Melibatkan 1.063 pasien di 75 rumah sakit di sejumlah negara di antaranya Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Spanyol, Yunani, dan Inggris. Peserta pertama Adaptive COVID-19 Treatment Trial ini adalah warga negara Amerika Serikat yang dipulangkan setelah dikarantina di kapal pesiar Diamond Princess yang merapat di Yokohama, Jepang. Studi didanai Institut Nasional Alergi dan Penyakit Mendular atau National Institute of Allergy and Infectious Disease bagian dari National Institute of Health Amerika. Sebanyak 68 situs bergabung dalam riset ini, yaitu 47 di Amerika serta 21 situs di Eropa dan Asia. Pendaftaran uji coba pasien COVID-19 yang diberi obat Remdesivir ditutup 19 April lalu. Mahes Farmer, profesor di bidang statistik medis dan epidemiologi, menyatakan ini merupakan uji coba internasional berskala besar pertama yang meloporkan penggunaan Remdesivir untuk mengobati pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Farmer adalah Direktur MRC Clinical Trials Unit sekaligus Direktur Institute of Clinical Trials and Methodology University College London. Profesor Farmer yang telah mengawasi persidangan uji coba Remdesivir di Uni Eropa, menyatakan hasilnya menjanjikan. Dewan Pemantau Data dan Keselamatan Independen yang telah mereview temuan ini menyatakan penggunaan Remdesivir bagi pasien COVID-19 lebih baik daripada placebo menurut waktu pemulihan. Pemulihan dalam riset ini didefinisikan dalam tiga cara, yaitu pasien cukup baik untuk melepas bantuan oksigen meski masih dirawat inap, cukup sehat untuk dipulangkan dari rumah sakit meski belum sepenuhnya sehat dan kondisi ketiga, pasien keluar dari rumah sakit dan kembali beraktifitas normal. Pasien yang diuji coba diberi Remdesivir setiap hari selama 10 hari dirawat inap. Remdesivir adalah antivirus yang awalnya dikembangkan untuk mengobati Ebola. Potensi Remdesivir untuk menangani virus corona termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 antara lain diteliti Mark Dennison. Sejak 2007, peneliti Vanderbilt University ini menemukan bahwa virus corona punya kemampuan mutasi yang baik. Virus itu berbasis pada asam ribonukleida RNA, bukan asam dioksiribonukleida atau DNA. Virus-virus yang memicu pandemi seperti flu dan corona banyak berbasis RNA dan punya kemampuan mengubah diri dari waktu ke waktu atau mutasi. Bagaimana cara Remdesivir menyerang virus corona? Pada 2007, Dennison menemukan virus corona punya kemampuan proofreading system, yaitu bisa memperbaiki cara menginfeksi bila ada kesalahan pada cara sebelumnya. Kemampuan ini yang dicoba dihambat dengan Remdesivir. Dalam peset Dennison, Remdesivir menghapus RNA yang telah dikembangkan virus corona. Dengan demikian, virus corona tidak bisa berkembang dan bermutasi. Dennison menyebutkan Remdesivir sebagai deferminator. Kedepan, Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika bersama sejumlah institusi lain yang meneliti Remdesivir bersama, berencana menguji Remdesivir dikombinasikan dengan obat lain, termasuk perawatan anti-inflammasi atau peradangan untuk melihat apakah efek positifnya dapat diperkuat. Sementara itu, studi Remdesivir akan diselesaikan dan diserahkan dalam jurnal peer review yang diperkirakan rampung akhir Mei ini. Selain vaksin, terapi untuk mengobati COVID-19 amat ditunggu dunia untuk mengurangi kematian dan membatasi kerusakan ekonomi akibat pandemi.